Intro Satres Krim Polres Asahan Sumatera Utara berhasil meringkus 9 orang pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Dalam penangkapan, 6 orang tersangka terpaksa ditembak petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. 9 pelaku pencurian ini terpaksa pasrah saat berhadapan dengan petugas. Para pelaku diantaranya Gunawan, 19 tahun, Dwi Agung Laksono, 17 tahun, Fernando Simalango, 18 tahun, Winarsih, 23 tahun, Syah Rizal, 35 tahun, Dedekian Syahputra Daulai, 31 tahun, Rizki Fadilah Lubis, 34 tahun, M. Irsyadat, 32 tahun, dan Andres Syahputra, 32 tahun. Dalam penangkapan, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa mesin cuci, telepon genggam yang diduga hasil curian, serta sebuah klewang yang digunakan mereka untuk melakukan aksi kejahatan. Kapolres Asahan AKBP Faisal Napi Tupulu mengatakan, 9 pelaku kejahatan ini dikenal cukup sadis dalam setiap melakukan aksinya. Mereka tak segan-segan untuk melukai korban yang coba melakukan perlawanan. Kedua, kita telah berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, yaitu kasus pencurian dan kekerasan, diantaranya adalah Jambrek, Begal, itu ada tiga kasus yang berhasil kita mengungkap, dengan tujuh tersangka. Yang kedua, kasus curat, pencurian dan pemberatan. Ini ada dua tersangka, kita amankan, di mana kerugiannya adalah tiga buah mesin cuci. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku masih menjalani proses di Mapolres Asahan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Teriberata TV, Salam Teriberata! Terima kasih telah menonton!